Hai semuanya, terima kasih udah klik video ini. Di video kali ini aku akan membahas salah satu ekspoliator untuk pemula. Nah, biasanya kita mengenal ekspoliator itu kalau nggak ekspoliating toner ataupun ekspoliator dalam bentuk peeling serum. Terutama untuk bagian yang kemikelnya. Nah, di video kali ini, seperti judulnya, kamu udah tahu pasti produk yang aku bahas apa. Nah, produk ini merupakan ekspoliator dalam bentuk gel. Kalau dari segi formula, dia itu mirip dengan si peeling serum. Produk yang aku bahas kali ini, yaitu ada dari Kleura, yaitu 3 Minute Expoliating Gel. Produk ini, bentuknya adalah gel untuk mengekspoliasi. Ekspoliator digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati di kulit kita. Kemudian, dia juga bisa mencerahkan, bisa mengatasi masalah cerawat, karena kandungan-kandungannya bagus banget untuk masalah kulit tersebut. Kalau kamu punya masalah kulit yang kusam, jangan-jangan kamu itu nggak melakukan ekspoliasi dengan teratur. Ekspoliasi dapat kamu lakukan 2-3 kali dalam seminggu. Begitu juga dengan kamu menggunakan produk dari Kleura Beauty ini. Dari segi kemasannya, Kleura Beauty ini dikemas di dalam box yang dominan berwarna biru, kamu akan mendapatkan ekspoliating gel dalam bentuk tube. Dengan ukuran 50 mili, dia punya ototube laptop dan mudah banget digunakan. Kita ngeluarin produknya juga aman banget, nggak melebar kemana-mana. Setiap ekspoliator tentu saja mengandalkan kandungan AHA, BHA, ataupun PHA. AHA yang digunakan tentu saja adalah plicolic acid. Membantu untuk mencerahkan kulit kamu, terutama kalau kamu yang punya kulit kering. Dia nggak akan bikin kulit kamu menjadi kering, karena dia punya manfaat untuk melembabkan sekaligus. Plicolic acid juga punya manfaat untuk meremajakan kulit kamu, sehingga kulit kamu akan menjadi lebih halus. Kemudian, untuk BHA-nya, ini terkenal banget untuk ngatasi masalah cerawat, kandungannya tentu saja adalah salicylate acid. Sedangkan kandungan selanjutnya, itu ada PHA. PHA ini yang ringan banget, dan biasanya digunakan untuk kulit yang sensitif. Dia bisa membersihkan kulit kamu. Kamu nggak perlu khawatir kulit kamu menjadi kering ketika menggunakan produk yang ada acidnya, karena di kandungan gel ini juga ada kandungan berupa hyaluronic acid yang bagus banget untuk melembabkan dan juga mempertahankan kelembaban kulit kamu. Kandungan hyaluronic acid ini juga akan membantu untuk mengurangi efek samping dari penggunaan acid yang ada di dalam Clear Red Beauty ini. Nggak perlu khawatir kalau kulit kamu itu menjadi kering ketika menggunakan produk dari Clear Red Beauty ini. Ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit, mulai dari kulit yang kering, kulit kombinasi, kulit berminyak, ataupun kulit sensitif sekalipun. Tentunya, untuk kulit sensitif, kamu juga harus perhatikan, jangan lupa untuk lakukan pet test terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Selain ada hyaluronic acid, tentunya ada beberapa kandungan yang bagus banget untuk kulit kita, seperti kandungan green tea yang bagus banget untuk menenangkan kulit. Green tea extract juga bisa untuk memasihkan pori-pori dengan sangat baik. Selain itu, ada kandungan niacinamide juga. Niacinamide ini juga kalau dipormulasikan di dalam produk yang ada AHA, BHA, dan juga PHA-nya, dia bagus banget mengurangi dari efek samping penggunaan acid. Jadi, kamu nggak perlu khawatir kulit kamu menjadi kering ketika menggunakan produk yang ada AHA, BHA, ataupun PHA. Karena kandungan lain juga ngebantu supaya kulit kamu nggak bermasalah ketika menggunakan produknya. Dari segi teksturnya, dia punya tekstur gel yang ringan banget, dan ketika diaplikasikan di kulit, dia akan meleleh ketika terkena kulit. Dan ketika kita gosok dengan gerakan memutar secara ringan, dia akan berubah menjadi partikel-partikel piling gitu. Nah, itu artinya dia bekerja mengangkat sel kulit mati kamu, sekaligus dia mengekspoliasi kulit kamu. Kalau kamu udah ngerasa cukup dan udah bersih, tinggal kamu cuci aja dengan air. Untuk waktu penggunaannya, kamu bisa menggunakannya di malam hari. Dan cukup kamu gunakan 2-3 kali dalam lenggu. Dan dalam mengekspoliasi kulit, jangan menggunakannya secara berlebihan. Bisa aja kulit kamu overekspoliasi, dan pada akhirnya kulit kamu menjadi permasalah. Pada saat aku menggunakan exfoliating gel dari Clural Beauty ini, dia benar-benar membuat kulit aku terasa bersih banget. Kamu bisa lihat hasilnya setelah aku menggunakan, memang nggak ada kemerahan ketika aku menggunakannya. Nggak ada efek tingling juga ketika aku menggunakannya. Mungkin ada kandungan-kandungan lain seperti Green Tea tadi yang bisa mengurangi efek dari tingling ini. Dan dia juga nggak bikin kulit aku kering, jadi masih nyaman aja ketika aku menggunakannya. Kulit masih terasa lembab-lembab aja. Dan menurut aku, ini merupakan salah satu produk yang bisa jadi pilihan kamu selain menggunakan peeling serum. Setelah menggunakan exfoliating gel dari Clural Beauty ini, kamu bisa menggunakan produk yang melembatkan seperti kandungan Hyaluronic Acid, atau juga bisa pilih produk Clural Beauty lainnya setelah menggunakan exfoliating gelnya ini. Sebaiknya, setelah menggunakan produk dari Clural Beauty ini, hindari penggunaan produk yang mengandung si retinol, kemudian kandungan pencerah seperti kandungan vitamin C. Tentunya vitamin C-nya ini harus kamu lihat dulu apakah dia kompatibel dengan kandungan acid. Produknya juga udah halal dan juga udah BPOM, jadi kamu nggak perlu khawatir dengan keamanannya. Exfoliating gel ini juga aman digunakan mulai dari 13 tahun ke atas. Dan harganya, ini cukup terjangkau banget, Rp55.000-an aja yang bisa kamu gunakan sekitar 15 kali. Cuma buat wajah, exfoliating gel dari Clural Beauty ini juga kamu bisa gunakan untuk mengatasi masalah di kulit kamu, seperti bagian lipatan yang menghitam, kemudian kalau kamu punya warna kulit yang nggak merata atau gelang, bisa kamu lakukan exfoliasi dengan menggunakan exfoliating gel dari Clural Beauty ini. Jadi tadi review singkat aku mengenai produk dari Clural Beauty ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu.